Ini abang nyari tabung kas sudah dari jam berapa nih bang? Dari jam... dari tadi malam sih bang. Udah tadi malam? Iya. Udah keliling sampai mana-mana nih bang? Udah keliling, ya. Dari seberang apa? Dari gas namun. Hmm? Memang gak ada orang jual di jalan? Abis lalu. Kalau di pangkalan udah dicoba cari bang? Udah bang. Kosong juga? Kosong juga. Gak ada, kosong. Itu abang nyari di wilayah kota Ketapang ya? Iya, wilayah kota Ketapang. Sejak malam Natal dan Tahun Baru hingga saat ini warga di Ketapang masih merasakan sulit untuk membeli tabung gas LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan UMKM. Beberapa warga bahkan mengaku telah berkeliling di kota Ketapang untuk menukarkan tabung gas miliknya namun tidak menemukan pengecer serta pangkalan yang menjual gas 3 kg. Gas ini udah berapa hari sih bu langkah kemarin? Selama 3 minggu. Udah 3 minggu langkah ya? Kesulitan gak ibu-ibu nyarinya bu? Sangat sulit. Terutama untuk rumah tangga bu ya? Iya. Oke. Bu, kalau untuk di Ketapang ini harganya masih stabil dah bu? 35. 35 ya? Masih lah. Masih stabil lah ya? Masih stabil. Selain itu warga juga mengeluhkan peraturan baru untuk pembelian tabung gas LPG yang menurut mereka menyulitkan para pengecer untuk menjual gas di warung-warung sehingga kondisi kelangkaan semakin parah. Alhasil akibat sulit membeli gas, warga pun kesulitan untuk memasak kebutuhan rumah tangga. Tidak sibuk dengan kebijakan pemerintah yang melarang orang mengecer gas nih bu? Kalau menurut saya itu ya, gak bilang setuju. Gak bilang gak setuju, setuju-setuju ya. Yang penting dia untuk kasih harganya itu tidak terlalu tinggi. Sesuai lah, sesuai dengan standar ini kan. Pakalannya harga agen. Jangan gak sampai harganya dari 22 jadi 50 gitu ya? 20, 45 gitu. Terus susah juga nyariknya kan? Iya. Kalau memang ditutup terus apa, agen ditutup. Iya, betul. Dengan adanya pengecer tuh warga lebih mudah ya bu yang dapatkannya? Kalau pengecer, kami lebih mudah nyariknya gitu bak. Mau malam ke? Iya, mau malam, mau jam berapa kan biasanya ada. Di warung-warung bu ya? Di warung-warung. Hingga Senin siang 15 Januari 2023 diketahui sejumlah pangkalan sudah mulai mendapatkan jatah pengiriman dari para agen yang membuat warga di kawasan tertentu mulai mendapatkan gas 3 kg. Namun demikian, sebagian besar pangkalan di sana masih belum mendapatkan stok LPG 3 kg untuk dijual memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Anwar Pond TV memberi tekan.